Media Belanda, VoetBalsoni.nl menyoroti pemain keturunan yang berlaga untuk Timnas Indonesia saat laga melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Filipina itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tanggal 11 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tim besutan Sintayong itu dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Rido. VoetBalsoni menyoroti Tom Haye dan Kelvin Verdong yang bermain di pertandingan tersebut. Tom Haye mencetak gol internasional pertama untuk kemenangan Indonesia, Kelvin Verdong melakukan debutnya, tulis media tersebut dalam judul artikelnya. Selain itu tiga pemain keturunan lain juga menjadi sorotan VoetBalsoni. Mereka adalah Jay Izes, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangun. Haye kembali menjadi starter di starting line-up Indonesia yang kalah di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, 0-2, pekan lalu, tulis VoetBalsoni. Jay Izes, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangun antara lain juga ikut mengebrak. Sementara itu, dengan kemenangan atas Filipina, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di putaran ketiga, Timnas Indonesia berada di pot 6 atau unggulan terbawah bersama Korea Utara dan Kuwait. Undian putaran ketiga akan digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia bakal menjalankan 10 pertandingan di putaran ketiga untuk menuju Piala Dunia 2026. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.